Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali ya Dalam kajian virtual Insyaallah materi akan disampaikan Hari ini mengenai Pesan ya Pesan terkait Kitab suci Nabi Isa Nabi Injil Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Apa yang ada di dalam kitab Injil Nabi Isa AS itu Nanti menjadi Pesan terakhir ya Daripada rangkaian Nubuat Yang sudah disampaikan selama Ribuan tahun Jadi Nabi Isa AS Membawa kitab Injil Yang isinya adalah Mubashiron Wirosulin Tentang kabar gembira Atas kerosulan Yakti mimba'ni ismuhu Ahmad Yang akan datang setelahku Dan Rasul itu bernama Ahmad Itu adalah Sebetulnya Pesan inti dari kitab Injil Nah Karena itu Injil Nah karena itu Injil ya Itu Ketika dikaji secara bahasa Apa itu maknanya Injil Para ahli perbandingan agama Menjelaskan Bahwa Injil itu dari kata Evangelion Yang artinya adalah Kabar gembira Kabar gembira Nah Sebetulnya Apa yang disampaikan oleh Nabi Isa AS Terkait dengan Kedatangan Rasul terakhir Itu hari ini Kalau kita mau baca di dalam Kitab Injil yang ada sekarang Yang diakui Yang empat itu Injil kanonik Ternyata kita tidak bisa menemukan Nama Nabi terakhir itu Tetapi kalau Bapak dan Ibu Merujuk pada Injil Barnabas Misalkannya Ini Injil Barnabas Kalau di Injil Barnabas Ini jelas Disebutkan bahwa Kedatangan Nabi Isa AS Atau Yesus Kristus Itu Untuk menubuatkan Rasulullah SAW Rasul terakhir Bahkan di dalam Injil Barnabas Disebut namanya Muhammad Begitu Nah tetapi Pernah saya jelaskan ya Bahwa Saudara-saudara kita Orang Kristiani Itu dilarang membaca Injil Barnabas Gereja Menilainya sebagai Injil Apokrif Atau Injil Palsu Begitu ya Disebutnya Injil Palsu Nah kalau misalkan Data di Barnabas ini Tidak diakui Sebagai data yang valid Maka sebetulnya Masih ada Cara lain Untuk memahami Bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW Itu sudah Dinubuatkan oleh Nabi-Nabi terakhir Nah inilah yang Dimaksud dengan Misak Para Nabi itu ya Mungkin Bapak dan Ibu Ada yang masih ingat ya Ketika saya menjelaskan Tentang Misak Begitu Atau perjanjian ya Di antara para Nabi dan Rasul Nah misak itu Terkait dengan Perjanjian Allah Dengan para Nabi Yang mana isinya adalah Allah Berjanji Akan memberikan kitab Dan hikmah Dan juga Perjanjian Yang kedua adalah Nanti Allah Mengutus seorang Rasul Ketika dia datang Maka para Nabi Harus beriman Kepadanya Dan juga Harus menolongnya Nah ketika Para Nabi Yang diutus ini Sudah berjanji Kepada Allah Untuk menolong Sang Rasul Terakhir itu Ketika mereka Diutus Kemuka bumi Kemudian Ternyata Rasul terakhir itu Tidak ketemu Dengan mereka Maka Satu-satunya Pertolongan Yang bisa dilakukan Karena tidak mungkin Bertemu ini Tidak sejaman Satu-satunya Pertolongan Yang bisa dilakukan Adalah Dengan Menitipkan Amanat Itu Bernubuat Menjanjikan Kedatangannya Kepada Pengikut-pengikutnya Jadi Nabi Musa A.S. dulu Berkata kepada Bani Israel Kemudian Nabi Yaakub Juga sama Kemudian Nabi-Nabi Bani Israel Yang lain Sampai Kepada Zaman Nabi Insya A.S. Itu Menitipkan Atau Mengamanatkan Hal yang sama Nah Kalau misalkan Injil Barnabas Ini tidak Diakui Maka Kita coba Untuk Mengkaji Melalui Pendapat-pendapat Para ahli Bible Juga Torah Yahudi Atau Tanah Kitab Torah Nebiim Dan Ketubim Terkait Dengan Dugaan Bahwa Ada Nama Muhammad Atau Nubuatan Tentang Rasul terakhir Di dalam Kitab Mereka Nah Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Di sini Allah berfirman Di Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 146 Bahasanya Allah berfirman Orang-orang Yang kami Berikan Kitab Kami berikan Kitab Alias Di sini Maksudnya Ahli Kitab Mereka Mengenal Muhammad Itu Sebagaimana Mengenal Anak-anak Mereka Jadi Kalau Bapak dan Ibu Misalkan Mengantar Anak ke sekolah Lalu Di sekolah Anak kita Diadakan Upacara Begitu Bayat Kalau di pesantren Maka Anak-anak Itu berbaris Kita dari Kejauhan Bisa melihat Ini anak Saya Karena Ciri-cirinya Jelas Sejelas Itulah Pandangan Ahli Kitab Kepada Nabi Muhammad Mereka Tahu Ciri-cirinya Bahkan Disebutkan Di dalam Tafsir Tafsir Terkait Dengan Ayat Ini Sahabat Umar Bint Khotob Berodiyallahu Anhu Pernah Bertanya Kepada Sang Mantan Abdullah Bin Salam Sang Mantan Yahudi Yang Masuk Islam Dan Menjadi Sahabat Nabi Kata Umar Wahai Abdullah Apakah Benar Sebagaimana Difirmankan Oleh Allah Di Surah Al-Baqarah 146 Kalian Itu Mengenal Nabi Kita Seperti Mengenal Anak Kalian Sendiri Apa Benar Kamu Dulu Ketika Masih Yahudi Kamu Mengenal Abim Muhammad Seperti Mengenal Anakmu Sendiri Maka Abdullah Abdullah Bin Salam Menjawab Demi Allah Wahai Ibn Khotob Aku Mengenal Muhammad Bersama Turunan Jalur-jalur Keturunannya Ke atas Siapa Bapaknya Ibunya Kakenya Buyutnya Nenek Moyangnya Aku Tahu Kata Abdullah Bin Salam Dimana Sedangkan Aku Tidak Tahu Siapa Nenek Moyang Istriku Sendiri Begitu Jadi Kalau Nenek Moyang Istriku Sendiri Saya Kenal Berapa Orang Ke atas Tapi Kalau Nabi Muhammad Sallam Kami Tahu Abdullah Bin Salam Jadi Ini Ciri-cirinya Yang mana Rasulullah Sallam Adalah Orang Yang Dinanti Dan Dirindukan Bangsa Bangsa Jadi Zaman Para Nabi Terdahulu Sudah Menubuatkan Para Nabi Terdahulu Sudah Mengamanatkan Kepada Umatnya Masing-masing Terkait Dengan Kedatangan Nabi Terakhir Muhammad Sallallahu Sallam Nah Maka Kedatangan Rasul Terakhir Inilah Yang Nanti Menjadi Satu-satunya Harapan Bagi Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani Kalau Bagi Ahli Kitab Yahudi Mungkin Mereka Sudah Menanti-nantinya Dari Sejak Ditinggal Nabi Isa Dari Nabi Musa Tetapi Untuk Sahabat Ahli Kitab Sahabat Nabi Isa Mereka Menanti Dan Mencarinya Dari Sejak Ditinggalkan Oleh Nabi Isa Maka Ahli Kitab Ini Sama-sama Mencari Dan Menanti Kedatangan Rasul Terakhir Itu Sebabnya Mereka Ada Di Madinah Mereka Ada Di Madinah Nanti Kita Lihat Bapak Dan Ibu Jadi Nabi Terakhir Yang Dinubuatkan Ini Akan Diutus Setelah Kepergian Nabi Isa Menjadi Kesempatan Terakhir Di Masa Fatroh Masa Tidak Diutus Rasul Jadi Aneh Apalagi Di kalangan Bani Israel Di kalangan Bani Israel Kenapa Mereka Disebut Bangsa Terpilih Kenapa Bani Israel Disebut Bangsa Terpilih Al-Quran Menjelaskan Ya Bani Israel Ini Fadol Tukum Al-alamin Wahai Bani Israel Dan Sesungguhnya Aku Kata Allah Mengistimewakan Mengutamakan Mengutamakan Kalian Dari Antara Seluruh Alam Di antara Bangsa Bangsa Ini Kenapa Bukan Rasis Bukan Begitu Bukan Rasis Tetapi Nabi Muhammad S.A.W. Menjelaskan Di dalam Hadis Apa yang Dimaksud Dengan Allah Mengutamakan Bani Israel Di atas Semesta Alam Itu Kata Nabi Setiap Kali Nabi Mereka Wafat Maka Allah Mengutus Nabi Yang lain Jadi Tidak Pernah Kosong Dengan Kenabian Makanya Ketika Nabi S.A.W. Diangkat Ke langit Dari Situ Selama Kurang Lebih 600 Tahun 500 Tahun Lebih 600 Kurang Tidak Ada Nabi Yang Diutus Itu Aneh Masa Fathroh Itu Situasi Yang Aneh Yang Belum Pernah Dialami Oleh Bani Israel Kenapa Tidak Ada Lagi Orang Yang Muncul Sebagai Nabi Dan Rasul Adanya Nanti Yang Mengaku Begitu Ternyata Seorang Perusak Bukan Seorang Rasul Yang Sejati Yang Benar Yang Asli Nah Jadi Nabi Terakhir Yang Dinubuatkan Itu Akan Diutus Setelah Kepergian Isa Al-Masih Al-Isalam Dia Menjadi Kesempatan Terakhir Bagi Yahudi Untuk Meraih Kemuliaan Kembali Dan Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Atala Ingat Yahudi Sudah Punya Dua Dosa Satu Dosa Melanggar Kesolehan Di Yerusalem Di Pertemuan Yang Lalu Kemudian Yang Kedua Dosa Menolak Al-Masih Yang Dijanjikan Oleh Nabi Daniel Mari Kita Lihat Nah Karena Itulah Banyak Di Antara Kaum Yahudi Yang Berdiaspor Atau Menyebar Bermigrasi Ke Wilayah Madinah Wilayah Madinah Inilah Orang-orang Yahudi Madinah Silahkan Tanyakan Kepada Rabi-Rabi Yahudi Di Israel Sana Kenapa Dulu Di Madinah Banyak Orang Yahudi Tolong Dijawab Kepada Rabi-Rabi Yahudi Tolong Dijawab Kenapa Dulu Mereka Ada Di Madinah Sedang Apa Mereka Di Madinah Karena Yahudi Itu Sebisa Mungkin Tinggal Ingin Dekat Dengan Mizbah Allah Mizbah Tuhan Dengan Altar Tuhan Dengan Jerusalem Sedekat Mungkin Mereka Berkumpul Di sana Mereka Membangun Kerajaan Membangun Benteng Tetapi Kenapa Sekarang Mereka Jauh Pergi Ke arah Selatan Sampai Ketua Yashrib Nantinya Oleh Rasul Terakhir Itu Disebut Madinah Kalau Mereka Dalam Bahasa Ibrani Menyebutnya Medinta Begitu Medinta Orang Arab Menyebutnya Yashrib Nanti Nabi Pakai Nama Medinta Tapi Menggunakan Ejaan Arab Begitu Madinah Nabi Menghargai Orang-orang Yashrib Penduduk Asli Lembah Yashrib Di antaranya Yang terkenal Ada Banu Koinuko Yahudi Yang sombong Yang membuat Benteng Banu Kuraizo Dan juga Banu Nadir Yang nanti Banu Koinuko Itu malah Menguasai Pasar Di Madinah Ada yang Sebut dengan Pasar Yahudi Pasar Koinuko Ada juga Suku yang Hidup Membaur Tidak Membangun Benteng Sendiri Tapi Suku Yahudi Yang hidup Membaur Bersama Penduduk Madinah Juga ada Seperti Misalnya Yahudi Banu Najjar Kalau Yahudi Banu Najjar Ini Kita Akan Temukan Banyak Sekali Di Anggota Sukunya Yang Masuk Islam Dan menjadi Sahabat Nabi Sallallahu Nah Bapak Dan Ibu Yang dirahmati Allah Kita mulai Dari Melacak Mencari Keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Di dalam Kitab Yang dimiliki Oleh para Ahli Kitab Dan itu Sebetulnya Sosok Yang mereka Nanti Sosok Yang menjadi Kesempatan Terakhir Bagi Mereka Untuk Kembali Bertaubat Kepada Allah S.W.T Setelah Sebelumnya Mereka Banyak Melakukan Pelanggaran Merubah Isi Kitab Suci Dan Membunuh Para Nabi Karena itu Mereka Menanti-nanti Rasul Terakhir Ini Supaya Menjadi Perantara Begitu Antara Mereka Dengan Allah Dan Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Yang Pernah Mereka Buat Nah Bapak Dan Ibu Yang dirahmati Allah Di dalam Sefer Beresid Kitab Torah Ini yang pertama dulu Disebutkan oleh Profesor David Benjamin Profesor David Benjamin Dalam bukunya yang terkenal Muhammad In The Bible Beliau menjelaskan bahwa Ya'qub A.S. Menyebutkan Kedatangan Rasul terakhir itu Di saat Beliau Sakarotul Maut Ketika Ya'qub Sakarotul Maut Lalu Ya'qub Mengumpulkan Dua belas Putranya Bani Israel Lalu Ya'qub Bertanya Kepada Mereka Tentang Apa Yang akan Mereka Sembah Setelah Kematiannya Itu ada di Quran juga Di Quran Ada surah Al-Baqarah Allah Berfirman Allah Berfirman Apakah kamu Menyaksikan Apakah kamu Bersaksi Melihat Ketika Sakarotul Maut Datang Kepada Ya'qub Dia berkata Kepada Anak-anaknya Siapakah Yang akan Kau Sembah Setelah Aku Pergi Anak-anaknya Menjawab Aku Akan Menyembah Tuhanmu Kami Akan Menyembah Tuhanmu Dan Tuhan Bapakmu Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ishak Tuhannya Ismail Disebutkan Di dalam Surah Al-Baqarah Kalau Di dalam Kitab Taurat Yahudi Taurat Yahudi Nabi Yaakub Menyebutkan Kedatangan Rasul Terakhir Itu Bahkan Beliau Menyebutnya Sebagai Shiloh Shiloh Ayatnya Seperti ini Kata Profesor David Benjamin Tidak Mungkin Ada Pribadi Seperti ini Yang digambarkan Di ayat ini Kecuali Hanya Ada Yang cocok Itu Pada Pribadi Nabi Muhammad Kata Nabi Yaakub Tongkat Kerajaan Tidak Akan Beranjak Dari Yehuda Jadi Terus Kerajaan Yahudi Itu Dipimpin Oleh Pemimpin Dari Turunan Yehuda Turunan Yahudi Termasuk Nabi Dawud Juga Turunan Yehuda Ataupun Lambang Pemerintahan Dari Antara Kakinya Jadi Kepemimpinan Tongkat Kerajaan Dan Lambang Pemerintahan Ini Sebetulnya Tidak Pas Ketika Menerjemahkan Dari Bahasa Aslinya Bahasa Ibrani Kalau Profesor David Benjamin Mengutip Dari Biblenya Nanti Ada Yang Berbahasa Asli Menurut Beliau Disini Tongkat Kerajaan Dan Lambang Pemerintahan Itu Adalah Masalah Kerajaan Dan Hukum Hukum Agama Hukum Hukum Aturan Tidak Akan Beranjak Dari Yehuda Tidak Akan Beranjak Dari Orang Yahudi Sampai Datangnya Siloh Siloh Ini Kalau Sekarang Kita Lihat Dalam Terjemahan Di Lembaga Alkitab Indonesia Diartikan Orang Yang Pantas Menerimanya Siloh Menurut Profesor David Benjamin Siloh Ini Adalah Bahasa Ibrani Untuk Rasul Untuk Seorang Rasul Siloh Itu Kalau Nabi Kan Nevi Nabi Makanya Jadi Navigasi Bahasa Inggris Navigasi Navigator Orang Yang Menunjukkan Jalan Memang Nabi Itu Orang Yang Menunjukkan Jalan Itu Tugas Nabi Menunjukkan Mana Jalan Yang Lurus Itu Maka Sampai Datangnya Siloh Maka Kepadanya Akan Takluk Bangsa Bangsa Jadi Menurut Profesor David Benjamin Sampai Kepada Rasul Terakhir Di Bani Israel Yaitu Nabi Isa A.S. Atau Yesus Kristus Beliau Juga Masih Keturunan Yehuda Artinya Siloh Itu Tidak Mungkin Pada Pribadi Isa Al-Masih Siloh Ini Tidak Mungkin Pada Pribadi Yesus Kristus Bukan Karena Beliau Adalah Turunan Yehuda Masih Dari Suku Yahudi Sedangkan Ayat Ini Mengatakan Suku Yahudi Akan Terus Memimpin Kerajaan Dan Memimpin Peribadahan Hukum Hukum Agama Sampai Datangnya Siloh Berarti Ketika Siloh Datang Maka Pemimpin Kerajaan Dan Pemimpin Hukum Hukum Agama Itu Bukan Berasal Dari Yahudi Lagi Tapi Berasal Dari Suku Yang Lain Dari Orang Lain Dan Tidak Ada Tokoh Itu Kalau Kita Cari Di Sejarah Bani Israel Tidak Ada Tokoh Yang Menghentikan Apa Namanya Dominasi Tokoh Yang Menghentikan Dominasi Dominasi Orang Yahudi Memimpin Kerajaan Yudea Tidak Ada Kalau Misalkan Kita Masukkan Kriteria Ini Kepada Pribadi Nabi Muhammad Justru Di Pribadi Nabi Muhammad Inilah Siloh Ini Terpenuhi Sebetulnya Makanya Disini Dikatakan Maka Kepadanya Akan Takluk Bangsa Bangsa Nabi Muhammad Itu Orang Yang Tidak Pernah Dijajah Oleh Bangsa Manapun Beliau Sallallahu Tidak Pernah Tunduk Kepada Raja Manapun Tidak Pernah Sedangkan Yesus Kristus Nabi Isra Beliau Pernah Menyuruh Untuk Bani Israel Supaya Taat Kepada Kaisar Romawi Bayar Pajak Silahkan Berikan Saja Pajak Pajak Yang Diminta Kaisar Romawi Berikan Dan Ketika Dia Mau Dinubuatkan Sebagai Pemimpin Oleh Hawariun Oleh Pengikutnya Nasrani Beliau Malah Sembunyi Karena Sedang Diburon Oleh Tentara Romawi Nabi Isa Sallallahu Lalu Ditangkap Dan Disalibkan Menurut Pandangan Al-Quran Beliau Diangkat Ke Langit Menurut Pandangan Orang Nasrani Beliau Wafat Di Tiang Salib Tapi Hidup Lagi Menurut Pandangan Yahudi Beliau Wafat Di Tiang Salib Selamanya Tidak Ada Lagi Riwayat Tamat Dan Dia Adalah Al-Masih Falsu Jadi Nabi Isa Meskipun Orang Kristiani Dan Orang Islam Menyebutnya Sebagai Al-Masih Asli Al-Masih Yang Benar Tetapi Beliau Bukanlah Siloh Yang Dimaksud Karena Sekali Lagi Berdasarkan Penjelasan Profesor David Benjamin Keldani Beliau Itu Adalah Masih Keturunan Yahudi Jadi Isyarat Di Ayat Ini Siloh Akan Datak Itu Memutus Mata Rantai Para Pemimpin Yahudi Di Yudea Dan Itu Hanya Terjadi Pada Kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W. Itu Satu Kemudian Yaakub Nanti Yusuf Pindah Ke Mesir Dari Yusuf Dilanjutkan Oleh Musa Nabi Yusuf Nabi Wafat Kemudian Di Mesir Ada Nabi Musa Yang bertugas Mengembalikan Bani Israel Ke Baitul Maqdis Tetapi Nabi Musa Wafat Di tengah Jalan Dilanjutkan Perjuangannya Oleh Muridnya Oleh Yusuf Yusuf Binnun Nah Disini Dikitab Musa Yang kelima Sefer Devarim Pasal 18 Ayat 15 Dikatakan Oleh Nabi Musa Beliau Menubuatkan Kedatangan Nabi Yang Terakhir Itu Dikatakan Nabi Itu Mirip Dengannya Berarti Dia punya Kitab Suci Mirip Kitab Sucinya Menjelaskan Hukum Hukum Yang mirip Kemudian Dia juga Pengikutnya Banyak Seperti Nabi Musa Dan Tidak Diusir Oleh Kaumnya Tidak Kalau Nabi Isa Diusir Ditangkap Mau dibunuh Nanti Nabi-Nabi Bani Israel Yang lain Juga Banyak Yang Dibunuh Oleh Bani Israel Kalau Nabi Terakhir Ini Dikatakan Akan Mirip Dengan Nabi Musa Dia Berhasil Memimpin Dia Dihormati Dia Disegani Begitu Ya Bahkan Dia bisa Menghukum Siapa Saja Yang Berani Menentang Ketetapan Allah Dan Rasulnya Musa Berkata Seorang Nabi Dari Tengah Tengahmu Dari Antara Saudara Saudaramu Nah Nah Ini Kalau Nabi Muhammad Turunan Ismail Ismail Itu Adalah Saudara Ishak Saudara Satu Bapak Beda Ibu Jadi Mereka Itu Anak Satu Bapak Artinya Keturunan Ismail Dengan Keturunan Ishak Itu Masih Bisa Dikatakan Saudara Sama Seperti Aku Seperti Musa Dia Membawa Kitab Ini Nubuatan Bukan Tentang Nabi Daun Bukan Tentang Nabi Sulaiman Bukan Tentang Nabi Isa Al-Masih Tapi Tentang Nabi Yang Lain Yang Mempunyai Kitab Seperti Nabi Musa Pengikutnya Banyak Seperti Nabi Musa Dia Sama Seperti Aku Akan Dibangkitkan Bagimu Oleh Tuhan Dialah Yang Harus Kamu Dengarkan Nah Ini Jadi Meskipun Kita Tidak Misalkan Menyimpulkan Bahwa Ini Adalah Muhammad Salaam Tetapi Yang Pasti Ada Satu Sosok Yang Ditunggu Tunggu Oleh Bani Isra Dan Itu Dikatakan Oleh Nabi Musa Dia Berasal Dari Saudaramu Dan Dia Sama Seperti Aku Dia Akan Dibangkitkan Oleh Allah Kamu Dengarkan Kalau Dia Datang Kamu Harus Dengarkan Inilah Bentuk Pertolongan Nabi Musa Pada Misak Para Nabi Karena Rasul Terakhir Itu Akan Diutus Dan Para Nabi Harus Membantunya Nah Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Ini Ada Seorang Rabi Yahudi Rabi Yahudi Yang Menjelaskan Tentang Betul Katanya Muhammad Itu Ada Di Dalam Kitab Kami Ini Unik Jadi Kalau Misalkan Saudara-saudara Kita Orang Kristiani Itu Selalu Menolak Untuk Mengakui Adanya Nubuatan Tentang Nabi Muhammad Di dalam Kitab Mereka Tidak Ada Katanya Ngarang Kemana Tidak Tepat Sasaran Kita Sering Disebut Dasar Cocokologi Begitu Padahal Cocokologi Itu Kebiasaan Orang-orang Yang Meninterpretasi Atau Menafsirkan Kitab Suci Tidak Berdasarkan Pengetahuan Kalau Orang Islam Bisa Dipertanggungjawabkan Pengetahuan Tentang Penafsiran Kitab Suci Jadi Bukan Cocokologi Maka Rabi Yahudi Ini Ini Kalau Siapa Namanya Sebentar Rabi Mord Ini Rabi Mord Ada di Youtube Beliau Dengan Jujur Mengatakan Ada Seorang Nabi Yang Identik Dengan Gunung Paran Lembah Paran Gunung Paran Disebutkan Di dalam Kitab Ulangan Berarti Sefer Sefer Devarim Pasal Ke 33 Ayat Kedua Dikatakan Ini langsung Terjemahnya Tuhan Tuhan Datang Dari Sinai Dan Terbit Kepada Mereka Dari Seir Ia Tampak Bersinar Dari Pegunungan Paran Nah Ini Di garis Marah Di garis Bawah Mount Of Paran Pegunungan Paran Ini Mana Dan Datang Dari Tengah Tengah Puluhan Ribu Orang Yang Kudus Di Sebelah Kanannya Tampak Kepada Mereka Api Yang Menyala Nah Ini Disebutkan Tuhan Datang Dari Sinai Itulah Gunung Tempat Nabi Musa Menerima Torah Gunung Sinai Tur Sinai Gunung Sinai Itu Adalah Tempat Nabi Musa Menerima Torah Nah Kemudian Juga Ada Tempat Yang Disebut Dengan Seir Nanti Ini Juga Diduga Nabi Yang Lain Dan Juga Mount Paran Nah Ini Tuhan Pun Nanti Tampak Bersinar Di Gunung Paran Nah Menurut Rabi Mord Ini Disebutkan Gunung Paran Adalah Gunungnya Ismail Jadi Bukan Ada Di Di Gurun-gurun Yang Ada Di Sebelah Selatan Palestine Bukan Disitu Justru Gurun Paran Itu Dari Madinah Ke Bawah Ke Mekah Itu Gurun Paran Mana Buktinya Ini Ada Ayat Yang Beliau Tunjukkan Sebagai Bukti Ternyata Abraham Pernah Mengusir Kalau disini Disebutnya Mengusir Hagar Dan Ismail Ke Gunung Paran Disebutkan Di dalam Sefer Beresid Pasal 21 Ayat 21 Maka Tinggallah Ia Di Padang Gurun Paran Ismail Tinggal Di Padang Gurun Paran Dan Ibunya Mengambil Seorang Istri Baginya Dari Tanah Mesir Istri Nabi Ismail Maka Beliau Mengatakan Seorang Nabi Yang Akan Diutus Dari Gunung Paran Ini Hanya Bisa Merujuk Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Turunan Ismail Nah Bapak Dan Ibu Yang Diremati Allah Disini Juga Ada Nanti Keterangan Dari Sefer Beresid Pasal Kesepuluh Tentang Turunan Turunan Sem Nantikan Ada Ada Yang Menolak Bahwa Tidak Pernah Katanya Ibrahim Ismail Itu Kemekah Begitu Tidak Ada Yang Kesana Kemekah Terlalu Jauh Padahal Hijrahnya Ibrahim Dari Irak Kekanaan Dari Babylon Ke Palestine Kemudian Dari Mesir Balik Lagi Ke Palestine Ke Hebron Itu Jauh Tetapi Itu Dianggap Mungkin Oleh Ahli Kitab Tapi Kenapa Ibrahim Dari Hebron Ke Mekah Itu Dianggap Tidak Mungkin Itu Aneh Makanya Sebagai Bukti Bahwa Turunan Nabi Nuh Dari Jalur Semit Termasuk Nabi Ibrahim Itu Juga Mengenal Kota Yang disebut Dengan Mekah Disebutkan Di sini Sebetulnya Di kitab Mereka Di Sefer Beresid The Book of Genesis Pasal Ke Sepuluh Ayat Tiga puluh Dengan Ungkapan Mereka Menyebar Dari Mimesha Mimesha Sampai Ketempat Yang bernama Separah Mesha Dan Separah Ini disebutkan Siapa Yang menyebar Dari Mesa Ke Separah Ini Adalah Orang-orang Keturunan Sem Orang-orang Keturunan Sem Jadi Mekah Sudah Dikenal Mesha Dan Separah Itu Mana Maka Kita Lihat Taurot Kitab Taurot Yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon Seorang Rabbi Yahudi Yang Otoritatif Ini Penapsir Taurot Yang paling Dihormati Pendapatnya Didengarkan Kalau di kita Mungkin Sekelas Imam Ibnu Kathir Sekelas Imam At-Tobari Nah Beliau Menulis Satu Terjemahan Taurot Kedalam Bahasa Arab Ini Taurot Tafsirul Asli Min Ma'alil Hakong Saadia Gaon Bin Yusuf Al-Fayyumi Ini Saya Punya Tafsirnya Sebentar Nah Ini Ini Tafsir Bukan Tafsir Ini Targum Terjemahan Taurot Bahasa Arab Ya Ya Saya Terlihat Bapak Ya Ini Ini Kalau dibalik Tulisannya Taurah Ya Yang ditulis oleh Rabi Saadia Gaon Al-Fayyumi Ya Tebal Begini Kalau Taurah Berarti Lima kitab Musa Kan begitu ya Lima kitab Nabi Nabi Musa Ya Nah Maka Disebutkan Di dalam Targum Ini Kitab Terjemahan Ini Mesha Dan Separa Itu Mana Gitu Kan Nah Ini Kan Mohon Maaf Ini Kepotong Jadi Pasal Pasal Sepul Ayat Tiga puluh Tentang Mesha Dan Separa Nanti Bapak Dan Ibu Juga Bisa Cek Di Taurot Online Tentang Ayat Ini Taurot Online Alamat Websitenya Itu Separia Nah Nanti Kalau Ketemu Separia Buka Genesi Sepuluh Ayat Tiga puluh Lalu Diklik Nanti Muncul Disini Pilihan Tafsirnya Lalu Silahkan Pilih Tafsir Rasag Ini Singkatan Rabi Saadia Gaon Kata Rasag Apa Ini Adalah Aksara Ibrani Tetapi Bahasanya Sebetulnya Yang digunakan Adalah Bahasa Arab Ini Sebetulnya Bahasa Arab Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Sudah Tahu Huruf Huruf Ibrani Ini Tinggal Kita Mencocokkan Dengan Huruf Hijaiyah Di dalam Bahasa Arab Dan Kita Bisa Membacanya Sebagai Bahasa Arab Tapi Memang Disini Ditulis Pake Huruf Ibrani Disebutnya Bahasa Judeo Arab Bahasa Arab Ibrani Seperti Arab Pagon Kalau Dikita Tulisannya Arab Tapi Ketika Dibaca Ternyata Bahasa Melayu Begitu Kalau Ini Tulisannya Ibrani Ketika Dibaca Ternyata Bahasa Arab Disebutkan Disini Wakana Maskanuhun Dan Tempat Tinggal Mereka Min Dari Mekah Dari Mekah Jadi Mekah Mesya itu Mekah Ila Sampai Antajia Ila Al Madinah Dari Mekah Membentang Sampai Ke Madinah Begitu Jadi Memang Sudah Dikenal Mekah Dan Madinah Itu Bukan Cocokologi Oh Ini Ini Teks Yang Saya kutip Dari Dari Targum Ini Targum Bahasa Arab Ini Kalau Ini Pakai Bahasa Arab Pakai Huruf Hijai Genesis Pasal 10 Ini Ayat 30 Wakan Namaskanuhu Min Makah Ila Antajia Ila Madinah Betul Sampai Pegunungan Di Sebelah Timur Itulah Keturunan Sem Keturunan Semit Nah Bapak 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 Ibu Yang Diramati Allah Nanti Nabi Ismail Dan Keturunannya Yang Akan Melahirkan Rasul Terakhir Itu Juga Suka Disebut Sebagai Bani Kedar Kedar Ini Anak Pertama Ismail Jadi Keturunan Ismail Yang Hidup Di Mesya Tadi Di Mekah Itu Suka Disebut Dengan Istilah Bani Kedar Jadi Ada Bani Ishak Ada Bani Ismail Ada Bani Israel Ya'kub Ada Bani Kedar Nabi Yang Terakhir Itu Berasal Dari Keturunan Bani Kedar Yang Memiliki Rumah Keagungan Masjidul Haram Atau Ka'bah Nah Disebutkan Di dalam Sefer Beresid Pasal 25 13 Inilah Nama Anak Anak Ismail Disebutkan Menurut Urutan Lahirnya Satu Anak Nabi Ismail Itu Namanya Nebayot Dia Anak Sulung Ismail Selanjutnya Ada Kedar Atau Heidar Atau Juga Haidar Itu Sama Kedar Lalu Ada Abedil Ada Mibesam Ini Putra-putranya Nabi Ismail Menurut Kitab Torah Yahudi Nah Kedar Itu Disebutkan Dan juga Di dalam Kitab Difrei Hayamim Atau Kitab Tawari Disebutkan Di pasal 1 Ayat 29 Inilah Keturunan Mereka Keturunan Ismail Anak Suluh Ismail Ialah Nebayot Lalu Kedar Abdel Dan Mibesam Sama Ya Sama Nah Maka Jika kita Membaca Di dalam Kitab Yesaya Ini Nama Seorang Nabi Nabi Yesaya Nabi Ayat Ketujuh Pasal 60 Ayat Tujuh Disebutkan Segala Kambing Domba Kedar Domba Dombanya Orang Kedar Akan Berhimpun Kepadamu Domba Domba Dombanya Akan Datang Kesana Domba Domba Jantan Nebayot Akan Tersedia Untuk Ibadahmu Ada Tempat Penyembelihan Di sana Semuanya Akan Dipersembahkan Di atas Mizbahku Di antara Mizbah Itu Mizbah Ini Dari kata Mizbah Artinya Tempat Yang di sana Ada Batu Suci Jadi Kalau di Yerusalem Ada Kota Suci Yerusalem Bangunan Suci Bet Hamikdas Atau Baitul Maqdis Dan Batu Suci Ini Saffa Yaitu Even Hastiyah Batu Suci Sebagai Qiblat Pertama Dulu Nah Tempatnya Dimana Sekarang Di The Domb Of Rock Di Masjid Kubah Soh Rock Di Dalam Situ Sedangkan Di Kota Mekah Sama Konsepnya Qiblat Itu Selalu Begitu Kota Suci Bangunan Suci Batu Suci Kota Suci Mekah Bangunan Suci Masjidul Haram Batu Suci Hajarul Aswan Dimana Sekarang Hajarul Aswan Menempel Di Salah Satu Sudut Ka'bah Maka Itulah Misbah Misbah Tempat Dimana Batu Suci Disimpan Misbah Dipersembahkan Di atas Misbahku Sebagai korban Yang berkenan Kepadaku Dan Aku Akan Menyemarakan Rumah Keagunganku Ramai Rumahnya Banyak Orang Datang Kata Beliau Kata Rabi Mord Silahkan Kutip Dari Video Yang Beliau Upload Viralkan Kata Rabi Mord Tempat Ini Berarti Tempat Ibadah Rumah Keagungan Milik Keluarga Kedar Kedar Itu Turunan Ismail Dan Turunan Ismail Tinggal Di Gunung Paran Dan Paran Itu Adalah Madinah Dan Mekah Yang Sekarang Disebut Hijaz Maka Menurut Beliau Rumah Ibadah Keagungan Tuhan Yang Ada Di Paran Milik Bani Kedar Ini Hanya Bisa Merujuk Kepada Kaabah Di Mekah Tidak Ada Tempat Lain Tidak Bisa Disebut Masjid Akso Di Yerusalem Tidak Kenapa Karena Disana Bukan Tempat Bani Kedar Karena Disana Juga Bukan Tempat Gunung Paran Tempat Gunung Paran Dan Tinggalnya Bani Kedar Itu Ada Di Hijaz Di Mekah Dan Madinah Sebagaimana Tadi Disebut Nah Disebutkan Juga Disini Bangkitlah Menjadi Teranglah Sebab Terangmu Datang Dan Kemuliaan Tuhan Terbit Atasmu Di ayat Kedua Disebutkan Sebab Sesungguhnya Kegelapan Menutupi Bumi Dan Kekalaman Menutupi Bangsa Bangsa Tetapi Terang Tuhan Terbit Atasmu Dan Kemuliaannya Menjadi Nyata Atasmu Jadi Disebutkan Dia Akan Hadir Nabi Itu Menurut Rabi Mord Nabi Itu Akan Hadir Untuk Menghilangkan Kegelapan Dan Menyebarkan Cahaya Hashem Hashem Panggilan Kepada Allah Kepada Tuhan Hashem Sang Nama Hashem Itu Nama Hashem Dan Pujiannya Nanti Dia akan Datang Untuk Melenyapkan Kegelapan Maka Di ayat Ketiganya Bangsa Bangsa Berduyun Datang Kepada Terangmu Ini Bangsa Mana Yang Dimaksud Lihat Bahasa Inggrisnya Diartikan And The Gentiles Gentiles Itu Artinya Bangsa Non Yahudi Orang Orang Goyim Orang Orang Yang Bukan Yahudi Mereka Akan Datang Kepada Terangmu Dan Raja-raja Kepada Cahaya Yang Terbit Bagimu Angkatlah Mukamu Dan Lihatlah Kesekeliling Mereka Semua Datang Berhimpun Kepadamu Anak-anakmu Laki-laki Datang Dari Jauh Dan Anak-anakmu Perempuan Digendong Ini Ini Pemandangan Apa Mereka Datang Kepada Nabi Dari Banu Kedar Mereka Adalah Orang Gentile Orang Non-Yahudi Maka Menurut Rabi Mord Itu Berarti Nabi Ini Akan Bangkit Di Antara Orang-orang Non-Yahudi Jadi Bukan Nabi Bani Israel Nabinya Orang-orang Gentile Orang-orang Bangsa Yang Lain Nah Ketika Nabi Itu Diutus Maka Bangsa-bangsa Akan Berduyun Datang Ketempat Itu Mereka Semua Datang Berhimpun Di Sana Anak-anak Laki-laki Datang Dari Jauh Dan Anak-anakmu Perempuan Sampai Digendong Datang Kesana Ya Mungkin Saja Karena Sampai Sekarang Masih Datang Kesana Kalau Dalam Ibadah Haji Dan Umroh Nah Disebutkan Di Ayat Kelima Pada Waktu Itu Engkau Akan Heran Melihat Dan Berseri-seri Engkau Akan Tercengang Dan Akan Berbesar Hati Sebab Kelimpahan Dari Seberang Laut Akan Beralih Kepadamu Dan Kekayaan Bangsa-bangsa Akan Datang Kepadamu Jadi Disebutkan Oleh Rabbi Mord Cahayanya Akan Memenuhi Dia Akan Memenuhi Tempat Ini Dimana Bangsa-bangsa Akan Datang Dan Mengunjungi Jadi Dari Bani Kedar Yang Tinggal Di Lembah Paran Atau Di Gunung Paran Mereka Punya Rumah Suci Yang Menurut Rabi Mor Ini Pasti Merujuk Kepada Kaabah Yang Dibangun Oleh Bapak Abraham Dan Orang-orang Banyak Datang Kesana Ini Seperti Pemandangan Ibadah Haji Dan Umroh Dan Orang Yang Bertawaf Di Setiap Hari Tidak Berhenti Dari Zaman Nabi Ibrahim Kecuali Kemarin Terganggu Dengan Virus Corona Nah Itu Dari Kitab Biesaya Yang Dijelaskan Oleh Rabi Mord Sekarang Mari Kita Lihat Masih Kitab Biesaya Di Pasal 29 Ayat 12 Di Sini Dikatakan Nabi Yang Dijanjikan Datang Itu Ialah Orang Yang Tidak Bisa Membaca Ini Lebih Lagi Menguatkan Data Data Yang Sudah Kita Baca Dari Awal Tadi Sampai Penjelasan Rabi Mord Saja Sudah Sangat Menjurus Kepada Nabi Muhammad Tidak Ada Tokoh Yang Lain Yang Bisa Memenuhi Kriteria Itu Semua Sekarang Ditambah Lagi Di Dalam Kitab Biesaya Pasal 29 Ayat 12 Bahwa Nabi 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 Itu Dikatakan Adalah Orang Yang Tidak Bisa Membaca Lihat Nabi Itu Disebutkan Di sini Ada adegan Dan Apabila Kitab Itu Diberikan Kepada Seseorang Yang Tidak Dapat Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Mungkin Bagi Bagi Orang Islam Ini Terdengar Familiar Terdengar Familiar Karena Ini Dialog Antara Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Malaikat Jibril Di Gua Hero Malaikat Jibril Datang Dan Mengatakan Ikro Bacalah Nabi Muhammad S.A.W. Menjawab Ma'an Nabi Kori'in Saya Tidak Bisa Membaca Lalu Didekap Dengan Keras Sampai Nabi Merasa Sesak Lalu Dilepaskan Dan Ditanya Lagi Ikro Diperintah Lagi Bacalah Kata Nabi Ma'an Nabi Kori'in Saya Tidak Bisa Membaca Didekap Lagi Dilepaskan Sampai Tiga Kali Setelah Itu Baru Malaikat Jibril Mengajarkan Ikro Bismi Rabbika Ladi Holak Dan Seterusnya Lima Ayat Surat Al-Alaq Wahyu Pertama Yang Turun Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Maka Apa Namanya Surat Al-Alaq Ini Turun Pertama Kali Di Gua Hero Dan Adegannya Sambabun Nuzul Sama Dengan Dialog Di Kitab Yesaya Pasal 29 Ayat 12 Ini Sebetulnya Ada Data Tambahan Yang Pernah Saya Jelaskan Itu Tentang Gua Hero Disebut Masih Ingat Tidak Gua Hero Pun Disebut Sebetulnya Kalau kita Membaca Dalam Apa Itu Kitab Aslinya Dalam Kodex Sinaitikus Masih Ingat Tidak Bapak Dan Ibu Di dalam Kodex Sinaitikus Itu Disebutkan Hero 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 Disebutkan Tetapi Diedit Kata Hero Itu Diedit Menjadi Heiras Heiras Ya Itulah Dari mana Kita tahu Itu Diedit Karena Ukuran Dari font Atau Jenis Hurufnya Berbeda Dari yang Lain Bahasa Latin Itu Bahasa Yunani Nanti Koin Greek Itu kan Besar-besar Hurufnya Lalu Tulisan Yang Besar Itu Berbunyi Hero Tetapi Disisipkan Disitu Huruf K Kecil E Kecil Dan S Kecil Jadinya Heiras Begitu Heiras Tentu saja Itulah Bukan urusan Kita Yang Pasti Disini Nabi Yesaya Menubuatkan Tentang Kedatangan Seorang Yang Mendapat Kitab Dan Ketika Disuruh Membaca Dia Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Siapa Ini Ini Tidak Ada Toko Yang Bisa Memenuhi Kriteria Ini Kecuali Nabi Muhammad Yang Tidak Bisa Membaca Nabi Isa Tidak Mengalami Dialog Ini Kalau Mengalami Harus Ada Di Injil Kanonik Nabi Daud Sulaiman Juga Tidak Nabi Musa Juga Tidak Jadi Yang Mengalami Ini Justru Nabi Muhammad Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Juga Disebutkan Di dalam Kitab Hagai Ini adalah Kitabnya Nabi Hagai Nabi Hagai Itu Nabi yang hidup Sekitar 520 Tahun Sebelum Masehi Artinya Sudah Lewat Masa Penghancuran Babylon Masa Penghancuran Babylon Kan 570 Ini Sudah Lewat Sudah Mendekati Masehi 520 Itu Kan Menghitung Sebelum Masehi Itu Mundur Semakin Jauh Kebelakang Angkanya Semakin Besar Disebutkan Nabi Hagai Hagai Ini Nabi Yang Berhagi Berhagi Berhogim Hogim Itu Dalam Bahasa Arab Padanan Katanya Adalah Haji Jadi Nabi Hagai Itu Pernah Saya Mendengar Profesor Menahem Ali Guru Kami Menjelaskan Tentang Nabi Hagai Beliau Mengatakan Hagai Itu Nabi Yang Berhaji Nabi Yang Berhaji Nabi Hagai Mengatakan Di Pasal Kedua Ayat 8 Sampai 10 Dan Aku Akan Menggoncangkan Semua Bangsa Nah Ini Dari Sini Sudah Sudah Ketahuan Karena Tuhan Yahudi Tuhan Nasrani Tidak Pernah Mengutus Nabi Dari Kalangan Bani Israel Itu Untuk Semua Bangsa Tidak Pernah Nabi Bani Israel Itu Diutus Hanya Untuk Kaum Mereka Hanya Untuk Bani Israel Saja Sedangkan Disini Tuhan Berfirman Dan Aku Akan Menggoncangkan Semua Bangsa Bagaimana Caranya Menggoncangkan Semua Bangsa Itu Dan Himada Untuk Semua Bangsa Ini Akan Datang Kembali Saya mengutip Penjelasan Dari Profesor David Benjamin Shaldani Beliau Seorang Pendeta Lahir Tahun 1800 1864 Kalau tidak Salah Wafat Tahun 1940 Beliau Pendeta Katolik Roma Katolik Roma Atau Roman Katolik Dari Sekte Unitea Kaldean Yang Masih Meyakini Tuhan Itu Satu Akhirnya Beliau Masuk Islam Alhamdulillah Dan Mengganti Namanya Menjadi Dawud Asalnya David Jadi Dawud Beda Ejaan Nah Himada Ini Adalah Akar Kata Dari Hamida Kalau Dalam Bahasa Arab Hamida Yahmadu Hamdan Artinya Memuji Jadi Himada Ini Orang Yang Paling Terpuji Orang Yang Paling Mulia Dan Ini Adalah Akar Kata Untuk Nama Muhammad Muhammad Ahmad Itu Dari Kata Hamida Nah Disini Disebutkan Di dalam Bahasa Ibrani Dengan Ejaan Himada Dan Himada Untuk Semua Bangsa Memang Nabi Muhammad S.A.W. Itu Diutus Untuk Semua Bangsa Himada Untuk Semua Bangsa Ini Akan Datang Aku Akan Memberikan Shalom Shalom Kalau Orang Ibrani Orang Yahudi Menyebut Shalom Alekhem Itu Artinya Dalam Bahasa Arab Adalah Assalam Waalaikou Jadi Memberikan Salam Salam Ini Kedamaian Berserah Diri Agama Yang Disebut Dengan Islam Islam Itu Agama Berserah Diri Disiplin Taat Kepada Perintah Tuhan Dan Agama Kedamaian Jadi Salam Dalam Bahasa Arab Shalom Dalam Bahasa Ibrani Jadi Himada Akan Datang Dan Aku Kata Tuhan Akan Memberikan Shalom Kata Tuhan Pemilik Rumah Pemilik Baet Atau Betel Rumah Tuhan Nah Bapak dan Ibu Yang Diremat Nubuat Nubuat Nabi Hagaipun Ini Tertulis Di Dalam Buku Yang Berjudul Muhammad In The Bible Tulisan Profesor David Benjamin Saya punya Ini Yang Edisi Bahasa Indonesianya Ini Menguap Misteri Muhammad Jadi Tentu Saja Data Yang Saya Sajikan Sekarang Disini Tidak Semua Dari Buku Ini Tidak Tetapi Sebagai Penguat Buku Ini Patut Dibaca Ini Beliau Profesor David Benjamin Ini Orangnya Beliau Seorang Mantan Pendeta Lalu Masuk Islam Profesor David Benjamin Ini Kalau Dibaca Bukunya Silahkan Kalau Bapak Mau Cari Ibu Ini Tidak Bisa Dibaca Oleh Orang Awam Kalau Menurut Saya Kalau Misalkan Kita Tidak Punya Pengetahuan Dasar Kepada Judaisme Atau Kristologi Ini Pusing Tujuh Keliling Baca Buku Ini Saya Sendiri Membacanya Tidak Habis Satu Balikan Satu Kali Tidak Sampai Dua Tiga Empat Kali Dibaca Ini Baru Dimengerti Itu pun Sambil Stand By Internet Jadi Kalau Ada Kata-kata Kosa-kata Yang Tidak Dipahami Merupakan Istilah-istilah Pada agama Yahudi Istilah-istilah Pada agama Kristiani Kita harus Dibantu oleh Mbah Google Dibantu oleh Mbah Google Kemudian ketika Beliau menyajikan Ayat-ayat Berbahasa Berbahasa asli Kita pun Harus Cek Juga Bagaimana Bahasa Ibraninya Lihat Di Website Sefaria Tora Berbahasa Ibrani Bagaimana Injil Berbahasa Asli Lihat Di Paralel Injil Transliterasi Paralel Antara Bahasa Inggris Dengan Bahasa Koindri Kan Ada Websitenya Nah Bapak Dan Ibu Yang Dermat Ini Himadai Yang Akan Membawa Shalom Inilah Seorang Mantan Pendeta Profesor David Benjamin Juga Mengatakan Bahwa Inilah Muhammad Yang Membawa Islam Nah Sekarang Kita Masuk Ke Syer 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 Ini Kitab Kidung Agung Kita Nyanyian Atau Puji-pujian Yang Konon Katanya Penulisnya Adalah Nabi Sulaiman Al-Isa Jadi Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Itu Memiliki Semacam Syair-syair Indah Memuji Tuhan Semacam Solawat Begitu Kepada Tuhan Itulah Kitab Jabur Kitab Mazmur Kitab Nyanyian Yang Merdu Memuji Tuhan Karena Nabi Daud Itu Sering Berdikir Dengan Merdu Dan Nanti Gunung-gunung Burung-burung Juga Ikut Bertasfi Berdikir Bersama Daud Itu disebutkan Di dalam Quran Ini putranya Nabi Sulaiman Kan Nabi Sulaiman Pun Bisa Bersyair Kemudian Memiliki Kata-kata Yang Indah Untuk Memuji Allah Dituliskan Kata-kata Sulaiman Ini Di Kitab Kidung Agung Atau Syirah Syirin Pasal Kelima Ayat 16 Nabi Sulaiman Disini Sedang Menyebutkan Ciri-ciri Seseorang Yang Mana Beliau Mengatakan Kata-katanya Manis Orangnya Sangat Soleh Sangat Baik Manis Segala Sesuatu Padanya Menarik Demikianlah Kekasihku Demikianlah Temanku Hai putri Putri Yerusalem Ini Ini Ada Nanti Orang Yang Berpendapat Orang Yahudi Mungkin Atau Orang Kristiani Yang Mengatakan Bahwa Ini Yang Sedang Dikatakan Oleh Nabi Sulaiman Disebut Oleh Nabi Sulaiman Siapa Ada Yang Mengatakan Ini Istrinya Istri Nabi Sulaiman Demikianlah Kekasihku Karena Begitu Wah Itu kan Sulit Diterima Kenapa Sulit Diterima Kita Tahu Nabi Sulaiman Itu kan Seorang Raja Kalau Nabi Sulaiman Sedang Memuji Istrinya Untuk Apa Nabi Sulaiman Menyebutkan Ciri-cirinya Kepada Putri-putri Yerusalem Istri Seorang Raja Itu Dikenal Oleh Penduduknya Oleh Masyarakatnya Tidak Mungkin Untuk Apa Nabi Sulaiman Menyebut Ciri-ciri Istrinya Seperti Ini Ini Menyebutkan Ciri-ciri Orang Lain Nah Kalau Bapak Dan Ibu Membaca Dari Ayat Pertama Itu Bahkan Disebutkan Ciri-ciri Fisiknya Secara Detil Disebutkan Halisnya Tajam Seperti Busur Panah Kemudian Matanya Putih Yang hitam Hitam Pekat Kemudian Giginya Seperti Domba-domba Yang Berbaris Dia Memiliki Dada Yang Bidang Kan Masa Istrinya Dadanya Kok Bidang Maka Disebutkan Disini Jika Kita Melihat Ayat Yang Disebutkan Tadi Katanya Lembut Segala Sesuatu Padanya Menarik Dalam Versi Bahasa Ibrani Justru Jelas Nama Muhammad Itu Muncul Ini Bapak Ibu Jadi Ini Versi Bahasa Ibraninya Kalau Kita Baca Dari Kanan Ini Hiko Mamit Takim Vekulo Mahamadim Jadi Hiko Mamit Takim Vekulo Mahamadim Zeh Dodi Wazeh Ra'i Ini Lucu Ra'i Adalah Orang Yang Melihat Orang Yang Bisa Berpendapat Melihat Dengan Ilmu Dengan Mata Hati Orang Yang Tinggi Ilmunya Kata Profesor David Benjamin Ra'i Ini Adalah Sebutan Untuk Nabi Dan Rasul Di Masa Lalu Jadi Orang Bani Israel Menyebut Nabi Dan Rasul Itu Dengan Ungkapan Ra'i Ya Ra'i Nah Dan Nabi Suleiman Pun Menyebutkan Disini Zehdodi Wazehra'i Dialah Temanku Dialah Kekasihku Tapi Ra'i Disini Harusnya Diartikan Dialah Rasulku Begitu Nah Bisa disebut Temanku Juga Maksudnya Sesama Rasul Rasul Allah Benut Yerushalayim Wahai Putri Putri Yerushalayim Jadi disebutkan Hikum Mamita'kim Wekulom Mahamadim Jelas ya Ada Namanya Disitu Jadi kalau Diartikan Secara Jujur Harpiyah Kalau itu Nama Nabi Muhammad Berarti Terjemahannya Harusnya Tutur Katanya Lembut Dia Bernama Muhammad Yang Agung Muhammad Pakai Akhiran Im Itu Untuk Mengagungkan Seperti Yahudi Memanggil Allah Dengan Ungkapan Elohim Elohim Itu Im Itu Untuk Mengagungkan Litakrim Makanya Disebutnya Tuhan Yang Agung Kalau disini Muhammad Yang Agung Orang yang Sangat Kucintai Demikianlah Temanku Itu Sesama Rasulullah Ini Rahi Rahi Wahai Putri-putri Yerushalayim Nah Saya juga Lihat Ternyata Rabi Menjelaskan Ayat ini Ini Rabi Mengatakan Sirhasirim Kidung Agung Pasal Kalimat 16 Disebutkan Terjemahan Bebasnya Harusnya Begini Teramat Manis Tutur Katanya Dia adalah Mahamadim Inilah Kekasihku Dan sahabatku Oh putri-putri Yerusalem Kata beliau Yah Nama Muhammad Memang Muncul Kalimat itu Memang Mengatakan Muhammadim Tetapi Nama Muhammad Sangat jelas Dalam teks Jadi nama orang ini Bukan kata sifat Lovely Atau orang yang menarik Bukan Muhammadim Ini nama orang Buktinya Ini dipakai Akhiran Im Im ini Untuk mengagungkan Jadi orang yang diagungkan Muhammadim Muhammad Yang agung Sudah Pak? Nah ini kita lihat lagi Masih ada waktunya Masih ada 15 menit Atau mau skip Atau mau skip Lanjut saja dulu Lanjut saja dulu Lanjut saja dulu Nah Lier 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 Canaktibumi Lier Canaktibumi Ibunya Jadi nanti Bapak dan Ibu Yang membutuhkan Data-data ini Silahkan bisa Bisa minta ya Lewat WhatsApp Boleh dikirimkan nanti ya Bisa saya kirimkan Silahkan Bisa dikirimkan Nah Bapak dan Ibu Yang diremati Allah Lanjut ya Lanjut nih Jadi sudah berapa Anubuat dari Nabi itu Tadi dari Nabi Yaakob Dari Nabi Musa Dari Nabi Yesaya Dari Nabi Hagai Dari Nabi Sulaiman Sekarang Ada juga di kitab Zaburnya Nabi Dawud Orang yang Disebut Tuanku Oleh Nabi Dawud Nabi Dawud Menyebutnya Tuhan Wah Ini Orang yang terhormat Sekali Disebutkan nih Mazmur Dawud Nah ini dalam bahasa Aslinya disebut A Ya ini Ayat 1 Bleh David Bagi Dawud Mizmor Ini kitab Zabur Milik Dawud Demikianlah firman Tuhan Kepada Tuhan Apalagi kalau Bapak lihat Bahasa Inggrisnya Lucu Pak Jadi disebutkan Firman ini Firman Lord To Kepada Unto My Lord Jadi firman itu Dari Lord Kepada My Lord Maka ada orang Yang mengatakan Mohon maaf ya Mungkin pendeta Kristiani Mengatakan Nabi Dawud Juga menerima Tuhan Lebih dari satu Wana Uzubillah Kalau disebut Trinitas Tuhan itu Satu tapi tiga Tiga tapi satu Tuhan Bapak Dan Tuhan Anak Yesus Kristus Dawud pun mengatakan Ada Tuhan yang Berfirman Ada Tuhan yang Menerima firman Ada dua katanya Itu kan Kata Profesor David Benjamin Adalah penjelasan Yang Mohon maaf ya Bahasanya Penjelasan yang Bodoh Begitu kata beliau Bodoh Tolol Nah dikatakan Apa firman Tuhan kepada Tuhanku ini Duduklah di sebelah Kananku Sampai Kubuat Musuh-musuhmu Menjadi Tumpuan Kakimu Waduh Sampai anaknya Diganjalku Musuh-musuh Saking mulianya Tuhanku ini Tuannya Nabi Daud Nabi Daud Memanggilnya Tuhanku Nah Bapak dan Ibu Yang diramati Allah Banyak orang-orang Kristiani Nanti Menganggap Bahwa Tuhanku ini Adalah Yesus Kristus Nabi Isa Nabi Isa Al-Masih Nah Sedangkan Di dalam kitab Injil Nabi Isa Al-Masih Juga Pernah Membahas Ayat ini So Ini kan Kitab Mazmur Daud ini Masuk kitab Jabun Ini masuk Perjanjian lama Di dalam Bible itu Artinya Dia sudah ada Sejak sebelum Nabi Isa Diutus Yesus Kristus Jadi kitab ini Sudah ada Artinya Nabi Isa pun Membaca ini Nabi Isa Al-Masih Pernah Membaca Ayat ini Maka Setelah Nabi Isa Datang Barukan Bermunculan Injil Di dalam Kitab Injil Yang ada Sekarang Itu Yang disebut Dianggap Sebagai Injil Nabi Isa Menceritakan Tentang Ayat ini Ini Injil Yang dimaksud Saya Perlihat Nah Ini Injil Matius Pasal Lihat Bapak Dan Ibu Ini Membuktikan Bahwa Ternyata Tuhanku Yang disebut Oleh Nabi Daud Itu Bukan Yesus Kristus Bukan Nabi Isa Bukan Turunannya Daud Tetapi Dari Turunan Yang lain Tuhan Bani Israel Ketika Ketika Selamat 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 Nanti Al-Masih Terakhir Jadi Al-Masih Itu Orang Yang Disucikan Diagungkan Karena Beliau Seorang Nabi Dan Rasul Atau Karena Beliau Seorang Raja Atau Bahkan Batu Juga Bisa Disebut Mesiyah Mesiyah Karena Diorapi Diolesi Minyak Nah Kalau Mesiyah Disini Maksudnya Juru Selamat Manusia Ini Kalau Bapak Dan Ibu Membaca Di Dalam Hagadah Selpesha Hagadah Selpesha Itu Kitab Puji-pujian Yahudi Itu Ada Yang Doa Yang Menyebut Rahimna Rahimna Adonai Elohenu Eli Israel Immikha Wahai Tuhan Kami Allah Tuhan Kami Rahimna Itu Kalau Bahasa Arab Irhamna Al Yisraela Immikha Kami Orang-orang Israel Umatmu Immikha Umatuka Kalau Dalam Bahasa Arab Dan Rahmatilah Yerusalem Kotamu Dan Rahmatilah Bukit Sion Tempat Kudusmu Ini Saya Bacakan Dulu Di Kitab Yahudi Haggadah Selpesha Ve Al Malkud Dan Rahmatillah Malkud Kerajaan Malakah Malikah Malkud Ve David Ahlul Bayet Nabi Daud Maksudnya Keluarga Daud Siapa Daud Itu Mesih Al Masih Muhto Jadi Disebut Al Masih Daud Daud Itu disebut Al Masih Maka Di sini Disebutkan Apakah Pendapatmu Tentang Mesias Ini Almasih Yang Lain Anak Siapakah Dia Maka Kata Orang Farisi Kata Mereka Kepada Yesus Anak Daud Lalu Lalu Kata Yesus Kata Nabi Isa Kepada Mereka Jika Demikian Bagaimana Daud Oleh Pimpinan Roh Dapat Menyebut Dia Tuhannya Ketika Ia Berkata Nah Ini Kitab Masmur Yang Tadi Yang Jabur Itu Tuhan Telah Berfirman Kepada Tuhanku Kenapa Daud Menyebut Tuhanku Duduklah Di Sebelah Kananku Sampai Musum Musum Kutaruh Di Bawah Kakimu Kata Nabi Isa Jadi Jika Daud Menyebut Dia Tuhannya Bagaimana Mungkin Ia Anaknya Pula Bagaimana Mungkin Ia Anaknya Pula Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menjawab Argumentasi Nabi Isa Ini Argumentasi Yesus Kristus Dan Sejak Hari Itu Tidak Ada Seorang Pun Juga Yang Berani Menanyakan Sesuatu Kepadanya Jadi Nabi Isa Mengatakan Mesias Ini Bukan Anak Daud Karena Kalau Anak Daud Daud Tidak Akan Menyebutnya Sebagai Tuanku Jadi Mesias Ini Siapa Kalau Orang Kristen Mengatakan Mesias Ini Adalah Nabi Isa Nabi Isa Itu Turunan Daud Nabi Isa Itu Anak Daud Yesus Kristus Itu Anak Daud Sedangkan Dikatakan Mesias Ini Tidak Mungkin Anak Daud Berarti Mesias Tidak Mungkin Nabi Isa Tidak Mungkin Kalau Mesias Yang Ini Nabi Isa Itu Mesias Yang Lain Mesias Yang Dinubuatkan Oleh Nabi Daniel Itu Nabi Isa Betul Kalau Ini Yang Dinubuatkan Oleh Nabi Daud Ini Mesias Yang Mana Tidak Mungkin Yesus Kristus Tidak Mungkin Nabi Isa Karena Yesus Kristus Adalah Anak Daud Dari Mana Kita Tahu Yesus Kristus Anak Daud Lihat Inilah Silsilah Keturunan Isa Al-Masih Breh David Turunannya Daud Anaknya Daud Breh Abraham Anaknya Ibrahim Jadi Tidak Mungkin Kalau Mesias Yang Dimaksud Di Dalam Kitab Mazmur Ini Adalah Isa Al-Masih Atau Yesus Kristus Tidak Mungkin Tetapi Disini Adalah Mesias Yang Lain Mesias Yang Lain Yang Bukan Keturunan Daud Begitu Disebutkan Oleh Nabi Isa Sendiri Namun Benar Yang Kukatakan Ini Kepadamu Dalam Injil Yohanes Adakah Lebih Berguna Bagi Kamu Jika Aku Pergi Jadi Nabi Isa Mengatakan Aku Harus Pergi Sebab Jikalau Aku Tidak Pergi Nabi Penghibur Itu Tidak Akan Datang Kepadamu Jadi Nabi Isanya Pergi Dulu Setelah Kepergian Nabi Isa Baru Nabi Ini Datang Tapi Jikalau Aku Pergi Aku Akan Mengutus Dia Kepadamu Dan Kalau Dia Datang Nabi Penghibur Ini Datang Ia Akan Menginsapkan Dunia Akan Dosa Ini Tokoh Mana Lagi Selain Nabi Muhammad Yang Berhasil Menginsapkan Dunia Dari Dosa Ajarannya Menyelur Keseluruh Dunia Kebenaran Dan Penghakiman Akan Dosa Karena Mereka Tetap Tidak Percaya Kepadaku Akan Kebenaran Karena Aku Akan Pergi Kepada Bapak Dan Kamu Tidak Melihat Aku Lagi Akan Penghakiman Karena Penguasa Dunia Ini Telah Di Hukum Masih Banyak Hal Yang Harus Kukatakan Kepadamu Kata Nabi Isa Tetapi Sekarang Kamu Belum Dapat Menanggung nya Tetapi Apabila Ia Datang Nabi Penghibur Tadi Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia Tidak Akan Berkata-kata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Wahyu Yang Dikatakannya Mirip Surat Apa Ada Di Dalam Quran Yang Mirip Sekali Ayatnya Dengan Ucapan Nabi Isa Surat An-Najem Dikatakan Muhammad Muhammad Itu Tidak Berbicara Dengan Hawa Nafsunya Tetapi Yang Dikatakannya Adalah Wahyu Yang Diwahyukan Kepadanya Yang Diturunkan Kepadanya Sama Ini Ia Tidak Akan Berkata-kata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Wahyu Yang Dikatakannya Dan Roh Kebenaran Ini Nabi Penghibur Ini Dia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Lihat Di Dalam Hadis Bagaimana Nabi Muhammad Itu Menubuatkan Kejadian-kejadian Di Akhir Jaman Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Nanti Akan Begini Nanti Akan Begitu Nabi Muhammad Itu Tidak Ada Nabi Yang Setelah Nabi Isa Ada Tokoh Yang Seperti Itu Tidak Ada Setelah Yesus Lalu Ia Akan Memuliakan Aku Bapak Ibu Saya Pernah Menjelaskan Siapa Tokoh Agama Yang Memuliakan Yesus Kristus Selain Nabi Muhammad Tolong Sebut Tidak Ada Tokoh Agama Yang Memuliakan Nabi Isa Nabi Penghibur Itu Siapa Orang Yahudi Mana Ada Orang Yahudi Memuliakan Nabi Isa Yesus Kristus Itu Dilaknat Oleh Yahudi Pernah Kita Lihat Tulisan Rabi Moshe Ben Maimon Yang Menyebut Yesu Hanot Sri Isa Dari Nazaret Semoga Tulangnya Diremukan Itu Pandangan Yahudi Kepada Nabi Isa Yesus Kristus Itu Dianggap Sebagai Seorang Yang Menyimpan Pelaku Dosa Begitu Pandangan Yahudi Tidak Tidak Dimuliakan Apalagi Agama Agama Lain Seperti Agama Non-Semit Agama Agama Yang Bukan Ibrahim Hindu Buddha Kongucu Laut Semajusi Tidak Ada Memuliakan Nabi Isa Memang Ada Siapa Yang Memuliakan Nabi Isa Kecuali Kalau Bukan Nabi Muhammad Belialah Yang Mengatakan Bahwa Isa Al-Masih Adalah Anak Dari Perawan Suci Siti Mariam Wanita Paling Mulia Sejagat Raya Nabi Orang Arab Sahabat Orang Arab Kitab Al-Quran Bahasa Arab Tapi Menyebutkan Perempuan Paling Mulia Adalah Wanita Dari Kalangan Bani Israel Geras Tidak 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 Mungkin Ini Kalau Mengarang Sendiri Kenapa Nabi Tidak Menyebut Nama Ibunya Kenapa Tidak Menyebut Nama Istrinya Atau Putrinya Jadi Dimuliakan Sekali Siti Mariam Dianggap Perawan Suci Nabi Isa Itu Disebutkan Bukan Anak Hasil Perjinahan Dia Juga Bukan Anak Yang Dikandung Dari Hasil Tunangan Dari Yusuf Si Tukang Kayu Baru Tunangan Sudah Hamil Atau Jinah Dia Juga Dikatakan Oleh Nabi Muhammad Di Dalam Hadis Ketika Lahir Tidak Menangis Karena Terselamatkan Dari Tusukan Setan Kemudian Dia Juga Disebutkan Memiliki Mujizat Sejak Bayi Bayi Bisa Bicara Yang Mana Mujizat Bayi Bicara Itu Tidak Ada Di Dalam Bible Kisahnya Tidak Ada Adanya Di Quran Kemudian Nabi Muhammad Mengatakan Isa Itu Tidak Wafat Di Tiang Salim Tetapi Diangkat Ke Langit Oleh Surat Anissa 157 Lalu Nabi Bertemu Dengannya Di Langit Ke Empat Ketika Isromi Raja Disebutkan Oleh Nabi Ibn Al-Kholati Anak Dari Bibiku Sobi Apa Maksudnya Itu Nabi Isa Dan Nabi Yahya Disebut Ibn Ibn Kholati Dua Anak Bibiku Kata Nabi Muhammad Jadi Memang Nabi Muhammad Masih ada Jalur Kekeluargaan Dengan Bani Israel Tapi Di Diri Nabi Isa Dan Nabi Yahya Ada Keistimewaan Kedekatannya Karena Bukan Semata-mata Bani Israel Disebut Anak Bibiku Itu Kalau Semata-mata Karena Bani Israel Adalah Sepuku Dari Bani Ismail Kenapa Nabi Musa Nabi Yusuf Tidak disebut Ibn Kholati Karena Nabi Musa Dan Nabi Yusuf Pun Berkira Dengan Rasulullah Di langit Ketika Isrami Raja Tapi Tidak disebut Ibn Kholati Tidak disebut Anak Bibiku Yang disebut Sebagai Anak Bibiku Nabi Isa Dan Nabi Yahya Dua Putra Dari Bibiku Kata Nabi Muhammad Apa Maksudnya Ini Ada Kedekatan Yang Kita Tidak Tahu Bahwa Para Nabi Itu Satu Nasab Hanya Berbeda Berbeda Jalur Orang Tuanya Bapak Dan Ibu Yang Dirmati Allah Jadi Tidak Ada Tokoh Yang Memuliakan Aku Memuliakan Nabi Isa Kecuali Nabi Muhammad Sebab Ia Akan Memberitakan Kepadamu Apa Yang Diterimanya Dari Nah Ini Kalau Ini Injil Barnabas Tentu Saja Tidak Diterima Oleh Saudara Saudara Kita Orang Kristiani Ketika Murid Yesus Andarawus Merkata Wahai Guru Sebutkanlah Bagi Kami Satu Tanda Supaya Kami Kenal Dia Jawab Yesus Sesungguhnya Dia Tidak Akan Datang Pada Masa Kamu Ini Tetapi Ia Akan Datang Kelak Berbilang Tahun Di Belakang Kamu Yaitu Waktu Injilku Ini Dirusak Dan Hampir Tidak Terdapat Lagi 30 Orang Yang Beriman Menurut Ajaran Nabi Isa Pada Waktu Itulah Allah Merahmati Alam Ini Maka Diutusnyalah Seorang Utusan Yang Dimana Awan Putih Akan Menaunginya Ini Kan Juga Kisah Nabi Muhammad Yang Ikut Rombongan Abu Tolib Belanja Ke Negeri Syam Berdagang Berdagang Dan Belanja Perginya Dagang Pulangnya Nanti Bawa Belanjaan Di Dagang Kendai Di Mekah Terlihat Oleh Pendeta Bu Khairah Bahwa Ada Seorang Yang Diikuti Oleh Awan Sehingga Disuruh Pulang Itu Ciri Kenabian Disuruh Pulang Ini Menurut Barnabas Dia Akan Datang Membawa Kekuatan Yang Besar Untuk Mengalahkan Orang Yang Berbuat Durhaka Dan Dia Akan Menghapus Penyembahan Berhala Dari Dunia Ini Nabi Muhammad Yang Menghapuskan Penyembahan Berhala Di Mekah Kemudian Para Sahabat Juga Menghancurkannya Di Persia Sampai Ke Romawi Hancur Penyembahan Berhala Dan Sesungguhnya Aku Gembira Dengan Yang Demikian Karena Dengan Perantaraannya Allah Akan Dimuliakan Orang Dan Dia Menampakkan Kebenaranku Dan Dia Akan Memurkai Orang-orang Yang Berkata Bahwa Aku Yesus Lebih Besar Dan Lebih Tinggi Dari Manusia Ada Orang Yang Mengatakan Yesus Ini Tuhan Nanti Nabi Muhammad Marah Kepada Orang Seperti Dan Betul Kan Karena Itulah Ajaran Al-Quran Ini Injil Barnabas Pasal 97 Ayat 12 Sampai 17 Terus Terakhir Untuk Bertobat Nabi Muhammad Sudah Datang Namun Ditolak Oleh Ahli Kitab Allah Berfirman Di Surah Al-Baqarah 101 Setelah Datang Kepada Mereka Apa Namanya Seorang Rasul Itu Ini Yang Sudah Dijanjikan Sejak Lama Dari Sisi Allah Membenarkan Apa Yang Ada Pada Mereka Sebagian Dari Orang Yang Diberi Kitab Taurat Melemparkan Kitab Allah Ke belakang Punggungnya Seolah-olah Mereka Tidak Mengetahuinya Kecewa Jadi Kalau Dikatakan Kepada Rabi-Rabi Yahudi Apakah Muhammad Itu Seorang Rasul Yang Benar Rabi-Rabi Yahudi Menjawab Benar Muhammad Itu Seorang Nabi Dan Rasul Tapi Bukan Untuk Kami Katanya Begitu Muhammad Adalah Nabi Dan Rasul Dari Kalangan Ismailin Bani Ismail Kalau Kami Bukan Bani Ismail Kami Bani Ishaq Begitu Kata Mereka Jadi Kami Tidak Tidak Usah Mengikutinya Itu Argumentasi Yahudi Setelah Kita Mengemukakan Semua Ciri Nabi Yahudi Tidak Keberatan Seperti Tadi Rabi Mords Rabi Mords Tidak Keberatan Disebut Muhammad Itu Dinebuatkan Kitab Mereka Tetapi Kenapa Tidak Diikuti Menurut Yahudi Muhammad Itu Nabi Bagi Sebagian Kau Bagi Kaum Ismail Kaum Arab Bukan Bagi Bani Ismail Menurut Mereka Menurut Mereka Padahal Nanti Kita Belum Jelaskan Nabi Muhammad Pun Ternyata Nasabnya Bersambung Dan Itu Dijelaskan Oleh Imam Atobari Di Dalam Kitab Tarihnya Begitu Bapak Dan Ibu Ini Ada chat Dari Ada yang Ijin Live Ada yang Sedang Menyimak Alhamdulillah Ada Pak Haji Dikdik Alhamdulillah 46 Jamaah Katanya Yang ikut Kajian Alhamdulillah Lalu Ada Pak Haji Sobar Jadi Karena Sifat Hasad Juli Bani Israel Injil Barnabas Ditolak Oh iya Injil Barnabas Ditolak Oleh Gereja Gereja Katolik Sekarang Menyebutnya Injil Gnostik Atau Apokrif Yang dianggap Sebagai Injil Palsu Padahal Kita tahu Menurut Para pengkaji Bible Injil Yang diakui Pun Yang empat Itu Marcus Matthius Lukas Yohanes Itu pun Tidak Asli Dari Nabi Isa Tidak Apa-apalah Kita Menghargai Pendapat Keagamaan Orang Lain Itu Bentuk Toleransi Kita Kepada Agama Non-Muslim Jadi Bentuk Toleransi Itu Sebatas Membiarkan Sudah Dijelasan Toleransi Itu Bukan Ikutan Beribadah Bukan Begitu Atau Mengucapkan Selamat Toleransi Itu Sebatas Membiarkan Bapak Dan Ibu Yang dihormati Allah Karena Waktunya Sudah Habis Kita Cukupkan Dulu Pertemuan Kita Hari Ini Membahas Sedikit Data Ini Masih Banyak Datanya Ini Halaman Pokoknya Semuanya Ada Sekitar 50 Halaman Itu Baru 30 Juga Belum 20 Halaman Jadi Sudah Datang Namun Ditolak Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Bisa Menambah Keimanan Kita Dan Menjadikan Motivasi Beribadah Kepada Allah Lebih Tinggi Semoga Kita Bisa Bertemu Kembali Di Hari Kamis Membahas Tema Yang Lain Atau Kalau Mau Dilanjutkan Yang Ini Juga Bisa Tapi Yang Lain Juga Bisa Nanti Mungkin Karena Tema Di Hari Kamis Itu Pertemuan Terakhir Di Bulan Desember Bisa Juga Membahas Semacam Perayaan Tahun Baru Atau Sejarah Kalender Dibentuk Atau Dikodifikasi Dibentuk Dengan Cara Yang Lucu Lucu Saling Comot Tanggal Kaisar Julius Jumlah Bulannya 31 Nanti Kaisar Setelahnya Agustinus Yang Jumlah Harinya 30 Harusnya Tidak Mau Kalah Saya Juga Mau 31 Comot Lagi Di Comot Di mana Di Si Februari Harunya Si Februari Dicamotan Nanti Ambiguitasnya Kalender Masehi Sekian Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Bada Ditutup Usaha Kepaji Ustaz Perkawis Penanggalan Mas Segin Kantos Biduka Jamaah No No Aiena Tengiringan Tenggan Waktu Menjelaskan Satu Muharam Ya Jadi Kita Bahas Yang Lain Tahun Baruan Genial Tahun Baru Ya Menolak Kebenaran Baik Ya Bapak Ibu Saya cukup Sekian Terima Kasih Banyak Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Saya tutup Berdoa Rabbana Hablana Min azwajina Waduryatina Kurotayun Wajalna Lil mutaqina Imama Rabbana Latuzikakulu Bana Ba'daid Hadaitana Wahab Lana Miladun Karohma Inna Ka'antal Wahab Rabbana Atina Fiduniasana Wafil Ashrati Asana Wakina Dabanar Aku Luka Lihada Wa Astagfirullah Ali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dia dalam Genggamanmu